Ya, untuk masyarakat gunakanlah pinjaman online yang legal, berizin. Yang kedua, gunakanlah sesuai dengan kebutuhan. Jangan meminjam untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi mengetahui apa yang menjadi kebutuhan. Jadi hindarkan dari penggunaan utang yang berlebihan, yang tidak produktif. Jadi kemudian yang ketiga, bayarlah tepat waktu sesuai kemampuan. Sehingga terhindar dari mengeluarkan biaya-biaya yang tidak perlu.